selamat pagi ya kali ini kita kedatangan kejang kotak ya kejang keluaran tahun lama ini ya ini dengan keluhannya lampunya redup dan untuk lampu pendeknya tidak menyala ya nah ini kita pasang aja untuk universal wearing harness kit for headlamp dengan relay set dua relay dua relay, dua fuse screen oke kita pasang aja langsung ya masalahnya dia saat lampu redup oke bisa kita tes dulu sebelum kita kita tes untuk lampu dekatnya dekat jauh ya sangat redup ya untuk jauhnya untuk dekatnya kita tambah gak nyala mungkin dia ada pengeruposan makanya kita tambah relay set warning harness headlamp kit for headlamp oke kita pasang aja langsung ya ikuti terus langkah-langkahnya pertama-tama kita bawa dulu ya di bodi ya biar rapih kita taruh bodi di sini ya pakai bau sekuluhan aja kalau kita taruh di sini tinggal di bau ya di sini udah ya lalu kita pasang relaynya oke sekarang kita pasang untuk plus standby-nya ya plus standby-nya ini kan larinya dia ke pius kita pasang aja ke positifnya baterai ya kita pasang ini kabar bau tebur ya ya lalu kita pasang untuk kabel massa ini larinya ke langsung ke lampu aja untuk yang ini kita dari saklar masukkan sini yang ini ke lampu larinya ya lepas dulu lampunya soket lampunya bawaan relanya ini kita pasang langsung ke lampu di soketnya lampu langsung ya di lampunya langsung ya kita rancapkan oke dari saklarnya ini ini kan bawaan mobilnya ini bisa pasang yang ini nah ini dari relasetnya ini ini dari bawaan mobilnya kita pasang aja langsung oke lalu untuk masanya kita tempelkan ke negatifnya oke yang sebelah sini kita sudah selesai kita pasang tinggal tarik yang sebelah sana ya ini kita masukkan aja di celah-celahnya sini masukkan di celah-celahnya lampu sini terpasuk aja dirapikan sekalian kita masukkan di celah-celahnya temper ini ya ini untuk bawaannya kita tabut dulu ya bawaannya kita cabut lalu kita ganti yang relasetnya tadi nah disini ada kapal tiga ini satunya masa ya satunya masa ya ya oke untuk masanya kita sambungkan ke bodi aja langsung kita cari bodinya ya sini aja lalu jauh kita taruh sini aja ya bodinya kita lepas dulu pakai wong CD 10 ini untuk perbedaan sebelum kita pasang rela ya Coba kita lampu dekat Hai dekat nah lampu dekatnya nggak nyala ya Coba kita jauh-jauh nah untuk lampu jauhnya kirip banget nah ini kan kita udah pasang relasetnya ya kita coba cabut ini yang bawaan mobilnya kita cabut untuk bawa mobilnya kita tancapkan yang relasetnya nah ini perbedaannya tadi ya yang pakai sekarang pakai relaset Coba kita tes dekat nah dekat aja sudah jauh itu ya terang banget coba yang jauh wih yang jauh tambah terang oke itu perbedaan sebelum kita pasang relaset oke untuk lampu dekatnya udah menyala ya sebelumnya tadi nggak nyala dia masalahnya dia apa itu saklarnya sudah tua jadi untuk ngirim positifnya sangat dikit banget makanya kita tambah rela biar tambah arusnya ya oke lampu jauh ya ya lampu jauhnya sangat terang dekat Oke matiin Oke untuk lampunya sudah selesai kita pasang ini untuk rangkaian tadi ya yang views ini kita larikan di positif baterai untuk yang soket lampu yang ada tiga ini disini terdapat tiga kabel ya yang satu ini masa yang dua itu dekat jauh ya yang masa kita taruh di negatifnya untuk bawaan lampunya kita cabut dulu ya ini kabel bodi dari mobilnya ya yang langsung dicolokkan ke lampu kita tambah relaset ini yang kita colokan disini disini ya Nah kita colokan disini ya oke oke gitu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemasangan relaset untuk mobil kicang tahun lama ini ya ini untuk kotaknya ini ya universal wearing harness kit for headlamp eh untuk langkahnya kita pasang semua ya oke cukup sekian ya video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya Hai jangan lupa like dan komen dan jangan lupa untuk tombol loncengnya di tekan ya biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya Cukup sekian salam otomotif jangan lupa subscribe guys oke sub indo by broth3rmax